Terima kasih Terima kasih Kali ini Madan Adani lagi nyari daun sirih Cina Tanaman ini dikenal juga dengan nama Pepper Elder Atau tanaman semak yang bersinar Uluh, uluh, cantik pisan ya namanya Tanaman liar ini gampang ditemukan di habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini Di bekas apa ini Pak? Tembokan, tembokan, batu-batu atau bekas-bekas rumah ya Di halaman rumah juga suka ada bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk Nih, tambah-tambah Yaudah yuk Sekilas daun sirih Cina tuh emang mirip banget sama rumput Padahal kalau diperhatikan lebih seksama Daun sirih Cina ini punya bentuk yang khas Iya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujung lancip Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum Nah, di pinggir jalan juga banyak Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu Tapi buat lelapan juga bisa Tanaman sirih Cina sering dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya Ini dia, guys Padahal khasiatnya untuk kesehatan sungguh besar Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya Nah, kali ini mamau olah daunnya saja Makanya akarnya sengaja dibuang Cuci sambil dipilih-pilih ya Daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang Setelah itu direbus air mendidih selama 5 menit Oh iya, emak belum kasih tahu nih Kasiat daun sirih Cina untuk kesehatan Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi Jadi bisa membersihkan radikal bebas yang masuk dalam tubuh Sirih Cina sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut Nah, dan menurunkan kolesterol Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkannya Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia Daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal Yang bisa mengobati penyakit ginjal Bahkan mengurangi risiko kanker Ini lo bapisannya, kasiatnya Ini sih emak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina Selain diambil air rebusannya Daun ini juga enak loh Dijadikan lalapan Daun yang sudah direbus dicuci lagi Lalu diperas deh Bisa dimakan bareng sambal, tempe, dan ikan asin Jadi deh menu makanan siang yang mantap Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya Ini contohnya kayak gini Kamu mau coba enggak, A? Cobain, dikit-dikit Dikit Ini kan bagus banget buat jamu, A Ya, nah, asiaknya itu kuat sakit pinggang Terus encok, kematik ya Pegel-pegel ini pokoknya dan banyak lagi yang lain-lainnya Apa sih panas, A? Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan Nih, ambil kamu, A Belum pakai asin Tempe, loh Tuh, sambalnya padas pastinya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya benar sih, ada daun sirih banget ya, Aya Dari wanginya Dari rasanya ada, ada anget-anget ya Kayaknya memang agak beda jauh deh sama daun sirih Dan untuk daunnya pun, enggak begitu keras ya Enak ya daunnya ya Empuk Daunnya empuk Sudah enak Mas sama ada nih lanjut makan dulu ya Dari